Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini nama Ibu Rosika alias Ibu Imas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rakyat youtube dimanapun Anda berada Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Dikutip dari beberapa media internasional Mengenai pekerja migran Indonesia atau PMI Asal kampung Cila Merah Desa Bunijaya Kecampatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Beliau bernama Ibu Rosika alias Imas 48 tahun Beliau meminta pemerintah untuk membantu Kepulangannya ke Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini nama Ibu Rosika alias Ibu Imas Dari Cianjur Saat ini dia kondisinya adalah Sakit Yaitu yang diderita adalah sakit tumor mata yang Tak bisa melihat secara normal Dan kami dari keluarga mohon Bantuannya kepada Intansi yang terkait pemerintah Indonesia Untuk kepulangannya ke Indonesia Untuk berobat di Indonesia Karena berobat di Arab Saudi Membutuhkan biaya yang banyak Dan kami tidak mampu Untuk hal itu Oleh karena itu Tembusan kepada KJRI Jeddah Kementerian Luar Negeri Dan Astakira Kabupaten Cianjur Mohon bantuannya Pada Ibu Rosika ini Sekian dan terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ajat mengatakan Ibu Roskiah bekerja di Saudi Arabia Kurang lebih sudah 3 tahun lamanya Namun saat ini mengalami sakit tumor Di bagian wajahnya Sehingga tidak bisa melihat Karena ada benjolan persis Di bagian atas alisnya Dan kondisi terakhir Yang diterima Bapak Ajat Ibu Roskiah sudah tidak bisa melihat Sehingga perlu perawatan intensif Sementara itu Ketua Astakira Cianjur Bapak Ali Hildan mengatakan Ibu Roskiah menjadi seorang PMI Ke Saudi Arabia Menggunakan visa ziarah Namun sebagai lembaga yang membidangi itu Tentunya dikebelakangkan terlebih dahulu Karena menyangkut dengan Warga negara Indonesia Atau WNI Bapak Ali juga mengatakan Pihak keluarga sebenarnya Sudah berupaya minta tolong Ke KJRI Jeddah PWNI Kementerian Luar Negeri BP2MI Namun tidak ada hasil Urusan hak atau gaji Roskiah Informasinya sudah dipenuhi Yang menjadi persoalan Keberadaan KJRI Jeddah Seharusnya fungsinya untuk Mengatasi persoalan Persoalan yang seperti ini Tapi sayangnya Sampai sekarang ini Belum ada hasil Nah ini sebagai perhatian Buat kita semua Karena kasus yang seperti ini Ini sudah banyak banget Mereka pada memakai visa ziarah Tapi kenyataannya Mereka bekerja di sana Maka dari itu Hati-hati dengan Janji manis sponsor Karena yang ada di pikiran sponsor itu Hanyalah duit Bukan keselamatan Anda di sana Nah segitu aja dulu Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!